hai oke kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore hari ini kedatangan TV LED polytronnya teman-teman ya ini dia XL LED polytron kata yang punya lampu backlinknya ini sempat nyala terus mati ya sekarang kita coba kita hidupkan barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya ini LED indikatornya sekarang coba kita remote teman-teman yang kita hidupkan dan kita amati untuk tampilannya ya itu dia berkedip itu dia sempat nyala polytron terus mati teman-teman ya ah kasus serupa seperti ini kadang-kadang bikin bingung dan LED indikatornya ini mati total gimana sih cara untuk memperbaiki untuk TV LED polytron multimedia ini dengan tipe ini teman-teman ya untuk casing belakangnya belum saya bongkar 24 D8511 teman-teman ya Sekarang kita bongkar dulu untuk casing belakangnya berhubung yang masih menempel dan ini untuk mesinnya teman-teman ya ini adalah power supply nya atau PSU nya sedangkan ini adalah motherboardnya menggunakan PCB biru teman-teman ya ini adalah tikonnya menggunakan panel inolook Hai untuk jenis polytron ini eh langsung saja kita eksekusi gimana sih untuk memperbaiki jenis TV polytron ini ya sempat ada tampilan logo polytron terus mati ya sekarang kita coba kita pakai eh kabel kabel luar dulu sekalian kita ganti ini teman-teman ya maksudnya kita ganti dengan kabel luar ini untuk kabel listriknya dan ini ya sudah saya pasang kabel luar sekarang kita coba lagi untuk memastikan dengan kerusakan tadi teman-teman ya jadi barangkali teman-teman mempunyai kasus rupa seperti saya kita hidupkan lagi Hai ya sudah hidup untuk lampu light indikatornya dan sekarang kita coba kita pakai remote Hai itu berkedip itu dia sama ya Hai dan untuk lampu backlinknya sepertinya atas dan bawah merata untuk Hai eh cahayanya teman-temannya dari samping ke bawah dari atas ke bawah juga sama rata untuk Hai sinar lampu backlinknya jadi kasus seperti ini bisa mungkin pengaruhnya di inverter BL nya bisa mungkin pengaruh di backlinknya salah satunya ada yang shot jadi dia protect alias mati total ya teman-teman ya Hai langkah pasti untuk memperbaiki untuk jenis kerusakan ini langsung saja kita eksekusi ke power supply-nya teman-teman ya ini dia ke power supply-nya Hai power supply-nya ini adalah menggunakan 12 volt sama 55 volt teman-teman ya harus kita pahami untuk jenis TV polytron manapun ya bebo-nya atau Hai seri untuk power supply-nya ini yang wajib perlu kita ketahui adalah Hai backlinknya ini dulu backlinknya ini memakai berapa batang berapa kancing untuk lednya untuk jenis ini menggunakan dua batang backlink teman-teman ya enam kancing Hai saya beri contoh Hai ini teman-teman ya Hai ini sekedar contoh saja 12345 dan enam ada dua Hai bagga mesinnya dua batang enam kancing teman-teman ya untuk jenis polytron ini kalau yang tipe 32 inci beda lagi Hai langsung saja kita kesekusi untuk jenis kerusakan ini teman-teman ya kita bongkar sekalian soketnya kita lepas teman-temannya kita cek tegangannya di daerah sini dulu ini adalah menuju ke motherboard ini teman-teman ya kita cek dulu tegangannya di sini barangkali tegangannya tidak sesuai dengan yang dingin yang diinginkan teman-temannya jadi kita pastikan dulu untuk tegang di soketnya ini kita cek satu-satu dulu tegangannya di sana Hai sebelum pengecekan tegangan pastikan posisikan di DC teman-teman ya posisikan di DC untuk soketnya saya dilepas dulu soket BL-nya dan untuk propietam taruh di ground di ground body juga bisa di ground tuner juga bisa di sini teman-teman ya taruh di ground saja di ground tuner di ground body juga bisa sebentar taruh di sini teman-teman ya di body sekarang tinggal kita cek untuk tegangannya ini posisi masih standby teman-teman ya ini untuk LED indikatornya masih menyala biru untuk LED indikator nah sekarang kita cek ini ya lebih jelasnya masih nyala biru Hai sekarang kita cek tegangan di sini di bagian 12 volt sama tegangan yang lainnya Hai ini teman-teman ya sebentar Ayo kita cek tegangan di soketnya tadi ini ya Hai ini mungkin lebih jelas ini adalah untuk 12 voltnya Hai teman-teman ya Nah itu dia terukur 12 volt sedangkan yang Hai enablenya terukur Hai 12 Hai milival Hai sedangkan untuk Hai maaf sebelumnya temannya kita ukur lagi Hai di sini 12 volt di pin dimnya di pin dimnya Hai itu sebelas 12 milival di pin enanya Hai terukur Hai sembilan milival Hai dan di lima volnya Hai 4,9 volt di stand by nya Hai terukur hai 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 di lima volnya ada Hai tegangan lima vol teman-teman ya Hai ini dia hai 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 dengan di enanya Hai berukur Hai sembilan milival Hai di pin enanya eh langkah apa sih untuk memperbaiki untuk jenis TV ini ya Hai sempat nyala terus mati Hai pertama yaitu kita cek untuk tegangan di di sini teman-teman ya ini ada Hai to backlink ini Ayo kita cek tegangannya di sini ya Hai di sini harus ada 12 file hai 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 sebentar ya Hai di soket backlinknya teman-teman ya di soket backlinknya posisinya disini ya Hai ini ada 12 file Hai sedangkan di Hai IC nya teman-teman ya IC nya pin satu Hai terukur 12 file juga Hai Hai sangat di pin Hai kaki Hai 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 drenya terukur Hai itu dia Hai lapan ya terukur Hai terukur 12 12 volt di kaki drain nya sekarang coba kita hidupkan teman-teman ya Ayo kita hidupkan dengan menekan tombol power di sini ya di suite Hai di suite sini masih saya di suite motherboardnya Ayo kita tekan tombol powernya layu a hai 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 terlihat itu dia Tanpa Mengeluarkan tegangan Masih sama 12V Kita Cek di Outback linknya Tepatnya disini tadi Di kaki Outback link Kita cek tegangannya disana Apakah Naik apa enggak Sebentar teman-teman Itu dia terukur 19V Dan kita tekan lagi Di powernya teman-teman Itu dia Hanya keluar 13V Itu dia Sempat keluar 19V Terus turun 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 Kita cek lagi Itu dia Sempat keluar 15V 16V Terus turun 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 Kasus seperti ini Bisa mungkin pengaruhnya di IC PWM nya disini Berhubung dia menggunakan OB 3350 Jadi Jadi agak-agak Susah ya Untuk mendeteksi Untuk jenis kerusakan Ini Bisa mungkin IC PWM nya ini Bisa mungkin Backlink nya Langkah selanjutnya Untuk memperbaiki jenis ini Kita Pakai BL luar juga bisa Atau kita pakai BL Aslinya dulu Kita pakai BL aslinya Dengan Menjumper Istilahnya Paksa on Teman-teman ya Paksa on Dengan Ini dia Menjumper disini ya Kita Jumper Ya Kita jumper BL dim Sama BL Nah Terus 5V Sama Standby Kita jumper dulu Nah ini dia Sudah Saya jumper Setelah kita Jumper Kita lepas Untuk Socket nya ini Ya Kita lepas Setelah kita Jumper tadi Teman-teman ya Ini adalah Untuk memastikan Atau untuk Mempaksa on Backlink nya ini Agar Bisa Nyala Teman-teman ya Jadi untuk Paksa on Untuk jenis Polythron ini Kita pasang dulu Untuk soket nya Ini dia Sudah saya pasang Dan untuk kabel Kabel ke motherboard nya Kita lepas Langkah selanjutnya Kita coba Kita hidupkan Untuk Ini ya Stacker listrik nya Kita hidupkan Apakah bisa Nyala Atau enggak Setelah saya hidupkan Ternyata Sama teman-teman ya Tidak ada perubahan Untuk backlink nya ini Tidak 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 nyala Sama sekali Langkah selanjutnya Kita coba Kita paksa on Dengan Menjamper Resistor Tempatnya disini Di pin 7 Teman-teman ya Pin 7 adalah pin OVP Kita kasih R 220 20 kg Sebelum kita Jumper ini Pakai R Kita lepas dulu Maksudnya kita Buang dulu Untuk soldera Tadi Ini ya Ini masih Menempel Untuk soldera nya Kita lepas dulu Ini dia Untuk soldera nya Sudah Saya lepas Ini teman-teman ya Pastikan Untuk soldera nya Tidak Ada yang kontak Kiri dan kanan Langkah selanjutnya Kita Pasang lagi ya Untuk Ini Kabel Ke Motherboard ini Kita pasang Dan kita Jumper Di Pin sini Pin tadi ya Yang Saya tunjuk Pin 7 Ke Ground Dengan Menggunakan R 200 Ini dia R nya Kita Jumper Di sini ya Di pin 7 Sama ground Posisinya Di sini ya Ini ground Dan Jumper Di pin 7 Di pin 7 Pokoknya jalur Yang ke Pin 7 Ini dia Ini adalah Untuk OVP Istilahnya Untuk paksa Untuk jenis OB 3 3 3 3 3 50 Ini Ground 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 Di Sekundirnya PSU ini Ke Pin 7 OVP Ini Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Diurut saja ya Diurut Dia menuju Ke sini Ini teman ya Biar Lebih jelas Itu dia Posisinya Di sini ya Di pin 7 Pakai R 220 Kilo Langkah selanjutnya Kita Coba Teman-teman ya Langsung saja Kita coba Apakah Berhasil Atau 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 Dengan Menjamper Tadi Dan kita Hidupkan Nah itu dia Sepertinya Berhasil Teman-teman ya Itu dia Sudah Menyala Untuk TV Nah Ini ya Sudah Menyala Dan Tidak Protect Lagi Untuk Jenis ini Bisa Juga Diakali Dengan Kita matikan Dulu Teman-teman ya Untuk Menurunkan Tegangan Bisa Juga Dengan Mengambil Beberapa R Sensei Ini Bisa Juga Merubah R Di Pin 5 Di IC OB 3350 Ini Dengan Mengubah R Tersebut Otomatis Tegangan Untuk Backlinknya Ini Akan Menurun Kalau Kita Ubah Atau Kita Lepas Beberapa R Disini Ya Maksud Saya Kalau Kita Lepas Satu Atau Dua R Disini Otomatis Tegangan Yang ke BL Sini Akan Menurun Bisa Juga Dengan Mengakali Ya Di Pin 5 1 2 3 4 5 Ini Dia Ini Bisa Dirubah Kalau Seandainya Ini Pakat 100 Ohm Bisa Juga Dirubah Pakat 120 Ohm Atau Pakat 82 Ohm Untuk R Sensei IC OB 3350 Ini Ini Bisa Dirubah Ini Juga Bisa Bisa Juga Mengambil Beberapa Resistor Resistor Ini Yang Ber Direct Ini Ya Gitu Aja Teman Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Satu Lagi Ini Adalah IC 4208 Ini Adalah Untuk IC Stop Down Ya Ini 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 Adalah IC Untuk Stop Down Bisa Juga Diakali Dengan Menggunakan Stop Down DC To DC Gitu Aja Kurang Lebihnya Saya Memaaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh